Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Kangus channel Oke teman-teman kali ini kita mendapati Yamaha Mio 125 ya dengan kendala seperti ini teman-teman Oke kita hidup pencet kontak on kita nyalakan nah oke yang pertama kita mau cek dulu ya keadaan isi oleh dulu hai 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 sepertinya masih teman-teman ya masih teman-teman sepertinya ini motor nggak kehabisan oli ya kita mau cek dulu ya ini yang rusak Hai apanya ini kita tunggu hai 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 oke teman-teman ya ini kita udah pretelin coba kita mau cek yang paling mudah dulu ya teman-teman ya untuk mencari sumber dari suara yang kata-kata-kata gitu tadi tadi ya teman-teman ya take-kata-kata SAMMings kita akan mencoba sini teman-teman mengatur dari lift tensioner ya ini teman-teman ya ini untuk mengatur Rantai keteng ya teman-teman Coba kita cek aja Kita nyalain lagi Tuh Suaranya etek-etek Kita pake obeng ini cukup kita putar Ini teman-teman Suaranya adem teman-teman Itu juga udah kita buta tadi Dapat tau Kipasnya tadi yang pecah ya Selisangka kipasnya Oke teman-teman ya Jadi ini yang rusak itu adalah Lift tensioner ya Ini ya teman-teman Atau pengatur dari Rantai keteng itu ya teman-teman Untuk ngatur Terengkangan rantai keteng ya Biar gak lompat-lompat gitu Seperti ini Ini udah mulai lemah ya dia ya Untung aja ya si pemilik motornya itu Masih beruntung ya teman-teman ya Biasanya kalau lift tensioner itu udah lemah ya Untuk punya etek-etek itu Hal yang paling terjadi itu Dari top Top kompresi Top kompresi bisa loncat ya teman-teman ya Bisa Gigi senternya bisa Lompat Dan mengakibatkan Klep bisa Numbur ya Numbur dari piston ya Bisa mengakibatkan Klep itu bengkok Itu yang terjadi teman-teman ya Ini masih beruntung Masih beruntung dan Analisa yang tepat ya teman-teman ya Jadi cukup Ganti ini aja lah Kalau gak mau ngambil resiko ya Untuk motor harian Dan tidak mengambil resiko ya teman-teman ya Kita ganti aja nanti Kita ganti yang baru ya Kalau bisa memakai produknya original dari Yamaha Biar lebih mantap teman-teman ya Kalau kita akal-akal ya Bisa sih sebenarnya di akal-akal ya Cuman kita Masih memperhitungkan Efek dan resiko ke depannya teman-teman Jadi Ini teman-teman ya Ntar kita ganti aja lah pokoknya Biar lebih aman aja ya Oke Oke teman-teman ya Ini biang kerok dari Pokok permasalahan bunyi di Yamaha Mio 125 ya Atau Mio M3 ini teman-teman ya Ini udah Kita belikan ya Original YGP teman-teman ya Ini kita udah belikan ya Original YGP Sama ya teman-teman ya Itu Sama ya Dan harganya cukup Mencengangkan teman-teman ya Ini lifter AC 2 PH ya Harganya Rp102.000 teman-teman Aduh barang segini harganya Rp100.000 teman-teman ya Oke teman-teman ya Kita pasang dan kita eksekusi Ntar kalau udah kepasang Baru kita video lagi Suaranya Seperti apa Oke Pokoknya mantap Oke teman-teman ya Ini udah Kepasang Dan jangan lupa untuk di Tengahnya kita kasih oli dikit teman-teman Kita kasih oli ya Karena disini juga Butuh yang namanya pelumasan Oke ya Tengah Tengah Abisannya tinggal Atas tinggal Abisannya tinggal Bapisannya tinggal Tengah Bila Bi Ber Hee Bila Kagum Bila Terima Oke teman-teman ya Cukup sekian dulu video dari Kang Mus Tentang penanganan Yamaha Mio 125 Yang tadi suaranya kempletrek ya teman-teman ya Yang kita vonis Konjokan rantai keteng Yang udah bermasalah ya teman-teman ya Kita ganti baru dengan Harga 100 ribu yang original Oke teman-teman ya Pokoknya udah jadi Udah halus lagi Sesuai ekspekasi ya teman-teman ya Pokoknya mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga berkata Selamat menikmati ya teman-teman ya Selamat menikmati ya teman-teman 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 ya teman 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 ya selamat menikmati